Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Kembali di channel Matradan Kali ini kita akan bahas Bab Statistika untuk materi penyajian data Dalam bentuk objek positif Maupun objek negatif Nah ini penyajian data bagian ketiga Sebelumnya jangan lupa klik like Share and subscribe Oke terima kasih Oke disini kita diberikan Data dalam bentuk tabel Atau distribusi frekuensi Nah perlu diketahui data ini kita peroleh Dari video sebelumnya Ya ini Video tentang Menyajikan data dalam bentuk Distribusi frekuensi atau tabel Bisa dilihat di bagian pertama Oke sekarang kita akan menyajikan data Dalam tabel ini ke dalam bentuk Diagram objek ya Baik objek positif maupun objek negatif Oke kita Yang pertama kita akan tentukan dalam bentuk objek positif Terlebih dahulu Nah untuk menentukan dalam bentuk objek positif Kita butuh dua kolom tambahan Nah kolom tambahannya apa aja Yang pertama adalah tepi atas Dari tiap-tiap kelas Nah kolom tambahan kedua nya adalah Frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas Oke Bagaimana kita ketahui bersama Bahwa untuk penentukan tepi atas Kita tinggal menjumlahkan setiap batas atas ini Dengan angka 0,5 Sehingga kita peroleh untuk batas tepi atas pertama Yang kedua 5,5 Yang kedua 3,5,5 Yang ketiga 4,5,5 Dan seterusnya Maka di kelas yang terakhir kita peroleh Tepi atasnya 75,5 Nah untuk menentukan frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan tepi atas Nah kita lihat untuk yang baris pertama Berarti kita akan tentukan banyaknya Data yang kurang dari sama dengan 25,5 Nah tentunya Banyaknya data yang kurang dari 25,5 Ada sebanyak 5 Kemudian banyaknya data kurang dari tepi atas 35,5 Ada sebanyak Ini dua baris pertama yang menuhi Jadi tinggal kita jumlahkan frekuensi kumulatifnya Frekuensi yang kita jumlahkan Untuk mendapatkan frekuensi kumulatif Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8 Nah dengan cara yang sama Frekuensi kumulatif kurang dari 45,5 Yang memenuhi adalah Tiga baris pertama ini Tinggal kita jumlah frekuensinya 5 tambah 3 tambah 9 Tambah dengan 17 Sebelum juga kita tinggal menjubahkan 8 frekuensi kumulatif kelas sebelumnya Dengan frekuensi kelas Yang saat ini kita cari ya Yang 8 tambah 9 Nah dengan cara yang sama Kita bisa tentukan frekuensi kumulatif Kurang dari 55,5 17 Tinggal ditambah 10 Sama dengan 27 Kemudian sini 27 tambah 6 Sama dengan 33 Terakhir Tambah 2 Sama dengan 35 Oke langkah selanjutnya Kita akan membuat Ogif Dengan bantuan Koordinat Cartesius Oke Jadi ada sumbu Mendatar dan sumbu tegak Sumbu mendatarnya Nyatakan berat badan Ya Yang diwakili oleh tepi atas nantinya Sama Frekuensi kumulatif Oke Nah disini Tentunya Titik asalnya 0,0 Kemudian Berat badannya Kita mulai Dari 25,5 Atau mungkin dari Tepi bawah Deklas pertama dulu Ya 15,5 Kemudian 25,5 35,5 Sampai Terakhir Nanti di 75,5 Nah Untuk Prekuensi kumulatif Kita Cukup Mencantupkan Angka-angka yang Sudah kita peroleh ini aja Yang gitu ya 5 8 Sampai 35 17,27 33 Dan 35 Nah Langkah selanjutnya Kita akan tentukan Titik-titik Yang menghubungkan Antara berat badan Atau tepi atas Dengan prekuensi kumulatif Yang gitu ya Tentunya Di baris pertama 25,5 Kita pasang dengan 5 Ya Nah Tapi sebelumnya Kita tentukan dulu Prekuensi kumulatif Kurang dari 15,5 Tentunya Tidak ada Tidak ada data Yang lebih kecil dari 15,5 Sehingga Banyaknya data 0 Gitu ya Jadi dapatlah titik 15,5,0 Untuk yang baris pertama 25,5,5 Nah caranya sama 35,5 Pasangkan dengan 8 Kemudian 45,5 Dengan 17 55,5 Dengan angka 27 65,5 Dengan 33 Terakhir 75,5 Dengan 35 Nah Untuk mendapatkan O-GIF Positif Kita tinggal Menghubungkan Titik-titik ini Secara berurutan Nah inilah yang dinamakan Dengan O-GIF Positif Nah Selanjutnya Kita akan menentukan Atau membentuk O-GIF negatif Gitu ya Oke Dengan Tabel yang sama Tentunya Dan cara yang sama Untuk tadi O-GIF positif Kita minta bantuan Tepi atas Nah untuk O-GIF negatif Kita minta bantuan Tepi bawah Gitu ya Dan prekonesi kumulatif Lebih dari Tepi bawah Oke Untuk menentukan Tepi bawah Dari masing-masing Kelas Kita tinggal Mengurangkan Setiap Batas bawah ini Dengan angka 0,5 Sehingga Yang tadi 16 batas bawahnya Tepi atasnya Jadi 15,5 26 Jadi 25,5 Dan seterusnya Sampai kita Memperoleh Tepi bawah Dari kelas yang terakhir Adalah 66 Dikurang 0,5 Jadi 65,5 Sementara Untuk menentukan Prekonesi kumulatif Lebih dari Tepi bawah Oke Kita lihat Untuk baris pertama Banyaknya Data Yang lebih besar Dari 15,5 Nah Data terkecil Disini kan 16 Tentunya Semuanya Memenuhi Sehingga Kita tinggal Jumlakan Mendapatkan Prekonesi kumulatifnya Tinggal Jumlakan Semua Prekonesi ini Ya Nah Sebagaimana Kita tahu Prekonesi Jumlahnya Adalah 35 Kemudian Di kolom Barisan kedua Banyaknya Data Atau Prekonesi kumulatif Lebih dari 25,5 Sehingga Semuanya Memenuhi Hanya baris pertama Yang tidak memenuhi Jadi tinggal Kita kurang 35 Dengan angka 5 Jadi Dapatlah Prekonesi kumulatif Lebih dari Tepi bawah 25,5 Sebanyak 30 Dengan Cara yang sama Untuk Prekonesi kumulatif Lebih dari 35,5 Tinggal Kita kurang 3 Sama dengan 27 Gitu ya Lanjutnya Tinggal Kita kurang 9 Dapatlah 18 Tinggal Kurang 10 Dapat 8 Terakhir Tinggal Kita kurang 6 Dapatlah Angka 2 Untuk Prekonesi kumulatif Lebih dari 65,5 Oke Angka selanjutnya Kita akan Membuat Kode Kartusius Oke Sama ya Dengan O-GIF Positif Tadi Bahwa Semu Mendatarnya 25 Berat Badan Semu Tegaknya Oleh Prekonesi Kumulatif Asalnya 0 Oke Kita cantumkan Batas Bawahnya 15,5 55 Sampai Angka 75,5 Kita lebihkan 1 Kemudian Untuk Prekonesi Kumulatif Cukup Kita tampilkan Angka-angka Yang kita Peroleh Mulai Dari 2 Sampai 35 2 8 18 27 30 Dan Terakhir 35 Oke Yang pertama Kita tentukan Titik Baris pertama Atau Kelas pertama Titik yang kita Peroleh Tapi Bawahnya 15,5 Frekonesi Kumulatifnya 35 Oke Ini titik yang pertama Kemudian 25,5 Dengan Angka 30 Kita pasangkan Yang ketiga 35,5 Dengan Angka 27 Yang keempat 45,5 Dengan Angka 18 Yang kelima 55,5 Dengan Angka 8 Yang keenam 65,5 Dengan Angka 2 Dan Yang terakhir Adalah Banyaknya data Lebih dari 75,5 Kalau kita perhatikan Di sini Tidak ada Data yang Lebih dari 75,5 Sehingga Banyaknya data Adalah 0 Oke Dari titik-titik ini Apabila kita hubungkan Secara berputar Maka kita Peroleh Yang namanya O-GIF Negatif Oke Oke guys Demikianlah Cara Membuat Diagram O-GIF Positif Maupun O-GIF Negatif Oke Nantikan Video Pembahasan Sosial Matematika Berikutnya Jangan lupa Klik Like Share And Subscribe Oke Terima kasih Guys Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh